Inilah video pengendara motor saat terjatuh di persimpangan Jalan Sudirman, Kota Medan. Dalam narasi video, dijelaskan belasan sepeda motor terjatuh di persimpangan tersebut. Jalan yang baru direnovasi tersebut dinilai cukup licin karena berbentuk mirip keramik. Akibat peristiwa ini, Dinas Perhubungan Kota Medan langsung menutup sementara lokasi tersebut. Kepala Dinas Sumberdaya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Topan Ginting, membantah jalan tersebut terbuat dari keramik. Topan menjelaskan jalan tersebut terbuat dari aspal rigit beton dikerjakan dengan anggaran 1,7 miliar rupiah APBD Kota Medan. Jadi kan itu rigit beton, rigit beton yang dikasih finishing coating. Nah setelah di coating, itu ada tahap pencucian lagi dengan bahan kimia. Nah jadi itu belum dicuci, sudah dilalui. Itu yang membuatnya licin. Yang kedua, kemarin itu masih dalam, jadi kita lihat tadi malam itu ditutup, di sudirman ujung itu ditutup. Tapi memang terbuka, di sisi ujungnya terbuka. Nah kita cek, jadi pertemuan antara aspal dengan beton, itu kan aspalnya baru untuk menyamakan ketinggian. Nah proses pengaspalan itu kan menggunakan salah satu bahannya adalah solar atau minyak. Itu dia terpapar ke licin betonnya, sehingga itu menyebabkan licin. Jalan ini juga disebutkan belum selesai, sehingga belum dapat dilalui. Namun karena adanya miskomunikasi antara petugas di lapangan, maka pagi tadi sejumlah kendaraan justru melintasi areal tersebut. Sampai kini jalan tersebut masih melalui proses finishing, dan nantinya akan dilakukan pencucian ulang dengan menggunakan cairan kimia, sehingga jalan tersebut bisa dilalui dan tidak licin. Terima kasih telah menonton!